Waktu itu saudara sempat di BAP 2016 ya di BAP Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali pak Siapa yang mengarahkan isi BAPnya waktu itu? Sehingga ada cerita Bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan Penyidik pak Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa Ada Rudiana waktu itu? Oh sehingga saya Saya tidak bertemu Pak Rudiana disitu Tapi ada teman saya dua itu Dia bertemu katanya Intinya itu arahan Rudiana? Tidak tahu saya pak Maksud anda saudara mau mengatakan Bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya Terjadi yang anda alami dan tidak anda ketahui Kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya tidak tahu nih Isi BAP para saksi ini pak Terus saya di Jemput di rumah Tiba-tiba saya diperiksa Di kantor Oh iya iya aja gitu Saya menolak pak Menolak Tapi kenapa? Faktanya ada di tulisan tersebut Ataupun di pengadilan Tetap dipaksa Dia bilang katanya Ini gak usah bohong kamu ada disitu katanya Ada ancaman Ancaman atau teror Atau intimidasi Hanya bilang begitu saja pak Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan Begitu? Pasti pak Apa yang membuat Moral Atau hati kamu Sehingga kamu punya niat Untuk berkata jujur Oh saya tidak mau fitnah pak Pasti masalah besar itu pak Setelah 8 tahun Kamu menyembunyikan fakta itu Berbohong Kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah Pasti pak Kamu gak tau bahwa resiko Kamu melakukan itu Ada resiko Ancaman pidananya Tiba tau pak Ya Bagi kami Kamu adalah satu upaya yang terbaik Dan tidak kami persoalkan Yang penting disini adalah kejujuran Pada hari ini Kamu bersedia mencabut semua di depan majelis? Apa yang kamu Bersedia pak Majelis? Saudara saksi Menyatakan bahwa semua keterangan itu Diungkapkan di depan ini Bahwa menyatakan apa yang Diterangkan oleh Liga Akbar Pada tahun 2017 Adalah tidak benar Dan Liga Akbar tidak berada Di